Halloween, tinggal sepekan lagi, warga Amerika Serikat sudah sibuk dengan labu-labu mereka. Mulai dari mengukir hingga menggelat aneka kompetisi labu. Perayaan Halloween dan buah labu memang tak bisa terpisahkan. Dan warga Negeri Paman Sam bukan sekedar punya berbagai rupa ukiran labu. Mereka juga punya bermacam gaya dalam berkreasi dengan ornamen khas yang satu ini. Salah satunya mengukir labu sambil menyelam. Berlokasi di perairan Florida Keys, kelompok scuba diver menggelar aksi unik ini minggu sore waktu setempat. Hingga akhir Oktober, hasil ukiran labu bawah air akan menjadi penghias pesisir. Warga sekitar Salt Lake City punya cara berbeda. Mereka memanfaatkan labu dengan cara menaikinya. Ya, di kawasan ini lomba berdayung labu rutin berlangsung tiap sepekan jelang Halloween. Semangat kompetisi dengan buah labu juga menyala di kawasan pedesaan Aurora, Colorado. Di sini warga punya tradisi berjuluk labu terbang atau pumpkin chunking. Dalam gelaran ini kelompok-kelompok masyarakat berlomba membuat aneka rupa ketapel raksaksa. Tak lain untuk melontar labu. Lemparan terjauh jadi pemenang. Acara ini sudah berlangsung sejak puluhan tahun lalu. Dalam pekan labu, warga juga membuat orang-orangan sawah berkepala labu. Kejuaraan juga berlangsung di Half Moon Bay, California dua pekan lalu. Berupa kompetisi labu terberat. Keluar sebagai pemenang seorang petani dari kawasan penghasil anggur lembah Napa. Labu miliknya berbobot hampir satu ton. Sebagai hadiah untuk prestasinya Gary mendapat 12 ribu dolar Amerika Serikat atau setara dengan 120 juta rupiah. Lomba labu besar juga menjadi tradisi di sejumlah kawasan lain. Sejak pekan lalu labu raksaksa dari sejumlah daerah telah bertengger di kebun raya kota New York. Untuk menjadi bagian dari kemeriahan Halloween tahun ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!